Oke salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Dan saya ucapkan terima kasih kepada anda yang setia di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe, like, komen, share Supaya anda tidak akan ketinggalan Info-info menarik yang ada di channel ini Oke satu berita semua kongsikan kepada anda Berita ini sangat mengejutkan kepada seluruh rakyat Malaysia Satu keputusan dibuat PM Dan berita ini juga daripada Malaysia kini Nurul Iza kini jadi penasihat PM tanpa gaji Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah melantik anaknya Nur Iza Sebagai penasihat kanan keuangan dan ekonomi Namun sumber dalam kerajaan yang tahu berkenaan perkara itu Memberitahu Malaysia kini bahawa jawatan itu tidak dibayar gaji Saya boleh katakan ia bukan peranan bergaji Kata seorang sumber Anwar turut mengesahkan perkara ini dalam sedang media hari ini Saya tidak bayar apa-apa ilauan kepada dia Katanya kepada pemberita selepas pelancaran pusat hikmatnya di Tambun Perak Anwar yang juga menjadi Menteri Keuangan Anwar yang juga menjadi Menteri Keuangan Turut tidak mengambil gaji Nurul Iza memaklumkan tentang peranan buruknya Itu dalam wacara bersama The Star yang diterbitkan hari ini Sementara yang Sementara saya tiada di parlimen untuk berhikmat kepada rakyat Saya kini berhikmat dalam kerajaan dan dasar awam dan pelaksanaan dasar Katanya Naib presiden lantikan PKR itu merupakan antara pemimpin utama Yang menjadi korban kepada gelombang hijau PN di utara semenanjung Selepas tewas di kerusi parlimen par-permatang Nur Iza berkata dia berharap dapat menggunakan pengalaman lalunya Sebagai aliparlimen kerjanya dalam isu kemiskinan Pendidikan vokasional dan teknikal Teknikal serta ketika dalam jawatan kuasa kira-kira uang Negara untuk berhikmat sebagai penasihat Anwar Belanjawan 2023 Antara tugasnya pada masa ini adalah melakukan libat urus dengan pihak berkepentingan Termasuk orang ramai untuk Belanjawan 2023 Sebagai sebahagian daripada persiapan Belanjawan Kita bukan saja telah jumpa kumpulan peniagaan dan pihak berkepentingan biasa lain Tetapi kita juga sedang mendapatkan input dari rakyat Terutama daripada B-40 dan tidak lupa juga M-40 Arahan dari Perdana Menteri jelas bercakap dengan rakyat dan dengar idea Kebimbangan dan harapan mereka Mereka adalah pihak berkepentingan paling utama Katanya lagi Dia sebelum ini memaklumkan mengalami keguguran ketika menjalankan tugas Termasuk berulang alik antara Pulau Pinang dan Putrajaya Sementara itu Nur Iza berkata peranan terbarunya Ini akan membolehkannya menggalas tanggungjawab baru Di tengah keadaan ekonomi yang mencabar Namun saya yakin dapat menyumbang kepada evolusi Malaysia Yang bukan saja mengejar pertubuhan semata-mata demi pertubuhan Tetapi negara yang mengangkat semua Serta serata masyarakat dan memberikan kesaksamaan Kesaksamaan kesaksas dalam peluang Orang muda tidak boleh hilang harapan pada negara Keadaan mungkin tidak dapat bertambah baik dalam masa singkat Tetapi keputusan yang kita buat hari ini Akan menentukan Malaysia yang diwarisi Mereka di masa akan datang Katanya lagi Oke salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia Terima kasih juga yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe dan like dan komen share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang ada di channel ini Oke berita hari ini saya mengungsikan kepada anda Daripada sinar harian Isu pakar HDB KPKT sedia ambil tindakan perundangan Sialam Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT tidak teragak-agak Untuk mengambil tindakan Perundangan kepada pihak yang membuat Tomahan fitnah Dan cobaan menghasut rakyat Susulan membawa Membawa masuk pakar luar Untuk berkongsi kepakaran Dan pengalaman berhubung Isu perumahan Menterinya NGE Kor Ming Berkata Tuduhan setengah pihak berkepentingan Politik bawah perkongsian pakar perumahan Daripada lembaga perumahan dan pembangunan HDB Singapura Dibuat bagi mengisi kelemahan Penjawat awam Malaysia adalah tidak benar dan berniat jahat Menurut beliau Tuduhan tersebut adalah satu tindakan Provokasi yang berburu fitnah Penjawat awam di KPKT Sentiasa memberikan khidmat yang terbaik Dengan penghasilan berbagai dasar Seperti dasar perumahan negara Dasar rumah mampu milik Dan program-program perumahan Holistik untuk rakyat di negara ini Malah penjawat awam telah berhikmat Dengan cermulang sejak dari pentabiran Perdana Menteri Pertama Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haji Sehinggalah ke hari ini Sinergi penjawat awam dan anggota pentabiran Telah melahirkan berbagai dasar program Dan pelan-pelan tindakan demi kepentingan Rakyat katanya dalam kenyataan pada Kamis Sebelum ini media melaporkan Malaysia Akan membawa masuk pakar daripada agensi-agensi perumahan Singapura HDB untuk menambah baik sektor perumahan di negara ini Menurut Korming, Kerajaan Singapura bersetuju Menghantar beberapa pakar HDB bulan depan Untuk berkongsi kepakaran dengan Malaysia Namun demikian, perkara tersebut telah mendapat respon negatif Daripada beberapa pihak dan mendasak Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim campur tangan dan mengkaji semula tindakan tersebut Jelas Korming, niat untuk menyebut pakar dari negara luar termasuk Singapura Dalam sesi seminar dan bengkel adalah bagi mendapatkan ilmu dan pengetahuan Serta berkongsi kepakaran dalam bidang perumahan Ia agar Malaysia dapat bergerak kehadapan dan relevan dengan perkembangan semasa jelasnya Tembahan beliau berkongsi kepakaran dan bertukar amalan Dalam sesuatu bidang untuk bukan perkara baharu Malah telah dimulai